Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar di lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora BJ Habibi, Pare, Sabtu, 21 Juli 2023, tanpa pelatih kepala, pelatih kepala Persib Bandung. Luiz Mia diketahui sudah mengundurkan diri buntut hasil imbang ketiga beruntun saat lawan Dewa United, pekan lalu, menghadapi PSM Makassar. Persib Bandung akan didampingi Yaya Sunarya yang untuk sementara bertindak sebagai pelatih, tanpa Luiz Mia, bagaimana suasana ruang ganti Persib Bandung, back asing Persib. Bandung, Nick Weepers, mengungkap suasana ruang ganti timnya. Nick Weepers menyebut bahwa saat ini suasana ruang ganti Maung Bandung saat ini tetap solid di situasi yang kurang menguntungkan saat ini. Seperti diketahui, Persib Bandung baru saja ditinggalkan Luiz Mia sebagai pelatih kepala, pemain asal Belanda itu memastikan bahwa situasi saat ini membuat squad Persib bertambah solid. Tak hanya itu, Persib Bandung juga saat ini belum berhasil meraih kemenangan dalam tiga pertandingan di Liga 1 2023-24. Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan keempat lanjutan Liga 1 2023-24 di Stadion BJ Habibie Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu 22 Juli 2023, saat ini Persib. Bandung menempati peringkat ke-14 klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Bagaimana dengan mentalitas Anda, apa yang Anda lihat? Saya melihat sebuah tim yang kuat, pemain yang bekerja bersama, kami melakukan pemain yang sangat bagus dengan coach Yaya. Saya melihat pemain yang sudah bersedia dan mereka ingin berkongsi untuk 3 poin. Banyak hal yang terjadi, tentu saja, tapi itu membuat kita lebih kuat, kami berkongsi bersama, kami berkongsi bersama, kami berkongsi bersama, kami berkongsi banyak, mungkin lebih daripada sebelumnya. Jadi, saya sangat gembira melihat bagaimana tim melakukannya ke situasi ini, dan saya benar-benar berkongsi bersama, kami 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 berkongsi bersama. Selanjutnya, kami melihat sebuah tahun yang lain, kami memperolekkan 100% untuk menikmati kami untuk menikmati dengan baikampak. Perkongsi, apa yang paling suatu seseong yang Anda lakukan di luar 있으? Seseong itu juga bukan sangat baik, pada awal. Jadi kita akan berjalan bersama dan membuat seri yang baik Setelah kita kalah dua kali kali ini Saya tidak tahu lagi Kita tidak mulai baik Sama seperti tahun ini, tapi kita tidak kalah Itu adalah perkara positif Kita kembali kembali Setelah game kami kembali kembali Jadi kita melihat karakter Kita akan berjalan bersama dan memastikan Kita akan membuat sesuatu yang baik Kamu tidak mendapatkan kembali kembali Bagaimana? Karena itu membuat saya lebih kuat Jika sesuatu yang terjadi Dan itu adalah perkara negatif Saya ingin menunjukkan diri sendiri Dan saya ingin menunjukkan kepada semua orang Saya harus berada di sini Dan saya ingin berada di sini Saya ingin berada di sini Saya ingin menonton! Saya ingin menangkut Saya ingin menangkut Yang lain, menangkut Ini adalah perkara positif Kita bersama-sama Dan itu adalah perkara yang berat Kebualan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati